Intro Salam sejuta Malaysia, salam perpaduan, salamandani bertemu kembali dalam channel ini untuk kali ini anda berpeluang untuk mendengar satu lagi perkongsian terkini, dimana Zaidi bersama 100 penyokong serta IPKR 4 Februari ini bekas ahli majlis kerja tertinggi yaitu Zaidi Zainul Abidin mendakwa dia dan penyokongnya akan mengembangkan permohonan mereka untuk menyertai IPKR pada 4 Februari ini katanya dia akan disertai bersama kira-kira 100 penyokong yang kini adalah ahli UMNO bahagian Padang Besar dengan saya bakal menyertai IPKR secara resmi pada 4 Februari ini bersama 100 ahli UMNO bahagian Padang Besar di jangka banyak juangan, berarti itu di Padang Besar yang bakal terbubar gelap ramai orang tanya saya macam mana hendak masuk IPKR termasuklah sebilangan pemimpin UMNO pusat ada juga antara mereka hendak masuk Perikatan Nasional katanya yang dipotik oleh Akbar Sinarharian keahlian UMNO Zahid Hamidi gugur apabila pada November tahun lalu dia bertanding di kerusi Padang Besar sebagai calon bebas Zahidi bagaimanapun gagal mempertahankan kerusi yang dimenangi semasa bersama UMNO dan hilang uang pertaruhannya permohonannya untuk menyertai IPKR dibuat ketika UMNO baru-baru melakukan pembersihan dalam parti itu dan terbaru minggu lalu kepimpinan parti memencat Kari Jamaluddin dan pengurusi UMNO Selanggurno Omar dan UMNO juga menggunakan penggantungan 6 tahun ke atas ahli parlimen Sembarong Jisamuddin Husin Naib Kutua Muda Saril Sufrian Hamdan Kutua UMNO Bagian Tebarau dan juga ahli bakas ahli parlimen Jampol nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja perkongsian untuk kali ini semoga kita berjumpa lagi